Upaya pemerintah Kabupaten Sumenap, Jawa Timur untuk kembali mengaktifkan jalur kereta api di Madura menemui titik terang setelah PT KAI bersurat kepada Badan Pendapat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumenap. Surat dari PT KAI seolah menjadi titik terang bagi warga Sumenap yang sejak lama mendambakan reaktifasi jalur kereta di Madura untuk memudahkan akses pepergian. Bupati Sumenap Ahmad Fauzi mengatakan Pemkap Sumenap akan segera menindaklanjuti inventarisasi aset KAI agar tahap selanjutnya bisa segera dilakukan. Dengan adanya reaktifasi jalur kereta api, diharapkan akan memperlancar laju transportasi yang pastinya akan berpengaruh pada kemajuan perekonomian Madura. Saya sebelum ke sini, KAI sudah bersuratan ke BPK Andi. arahnya memang mereka mengarah kepada aset yang mereka miliki lagi, mereka data. Ya mungkin dengan adanya kereta api bisa menjadi efisiensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.